Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bila Negara Yobila Indonesia aku Indonesia rumah kita Salam sehat tetap rokes Pemerintah jamin tak akan Biarkan warga kelaparan Di tengah PPKM darurat Pastikan tak ada warga kelaparan Saat PPKM darurat Ini perintah Luhut kepada TNI Polri Jokowi jamin rakyat Tak akan kelaparan Selama PPKM darurat Luhut, Binsar, Panjaitan Rabu ada bagi-bagi beras Keluarga di Cilegon 20 hari isolasi mandiri tanpa bantuan Pemwaktu Penertiban PPKM darurat Jika tanpa bantuan sosial Ini ada yang menarik guys Ini dari sahabat Teman keluarga Yang tiba-tiba di status Instagramnya Itu minta bantuan Ya transfer sekian sajalah Ini potret ya guys Gak usah di highlight siapa Dia dan ini itu Ini diskusi dan lain sebagainya Nah kemudian juga Apa namanya Banyak hal yang Dihadapin oleh warga Warga negara Republik Indonesia Yang notabene adalah pemilik Negara Republik Indonesia ini Ternyata banyak juga Di tengah PPKM darurat ini Yang tidak dapat apa-apa Tidak dapat bantuan Di skat di sana sini Tidak bisa bekerja Jualan pun juga susah Dan lain sebagainya Bahkan di Di apa namanya Kanal Youtube nya Sekretariat Presiden pun Ada yang Assalamualaikum Cuma mau minjem uang Buat beli beras Ada gak nih 100 ribu Aja buat beli beras Dan seterusnya Nah ini adalah potret Ketika PPKM darurat Dilaksanakan Tanpa Mengindahkan Undang-undang karantina Dan lain-lainnya Ya ini yang terjadi Dan ternyata Setelah dievaluasi Atau apa Ya Kasus COVID Terus meroket Nah Apa yang akan terjadi Ketika PPKM darurat ini Dilanjutkan Jawabali Dan lain sebagainya Atau apapun lah itu Tapi tanpa stimulus Tanpa bantuan Tanpa apapun Bantuan pun kita juga Gak yakin guys Nyampe ke kita atau gak Saya di I.O Saya di PR Agency Cuman sejak akhir tahun 2020 Itu saya sudah tutup perusahaan Saya offkan Atau saya Berhentikan karyawan saya Dan ya Sampai hari ini Saya tidak bisa Mengerjakan apapun Kecuali hal-hal yang Hanya Ya 7% Dari Apa yang saya kerjakan Sebelum pandemi Dan ini cukup-cukup Menyulitkan Kalau tabungan saya banyak Tabungan saya besar Mungkin saya akan berpikir Bagaimana Saya berpartisipasi Untuk saling bantu Saya lihat tetangga saya Saya lihat Saudara Saya lihat keluarga Saya lihat teman Dan lain-lainnya Cuman Ya mohon maaf Kali ini saya tidak bisa Bantu apapun Bahkan Ketika kebijakan ini Ambigu Ya kita juga sulit Nah Bela negara itu adalah Apa Yang kita lakukan Yang baik tentunya Mulai dari kita bangun tidur Sampai kita tidur lagi Bukan berarti Bukan berarti kita tidak Boleh mengkritik Mengkritik itu adalah Hak Setiap warga negara Karena kita memiliki Kecintaan Rasa cinta kita Pada tanah air Rasa cinta kita Pada Indonesia Jadi kritik Jangan disalahkan Kritik tidak Serta-merta Harus kita kasih solusi Karena apa Kita warga negara Yang non formal Khususnya Pekerja Swasta Pekerja yang Karena profesi kita Tapi kebetulan profesi saya Di IO Dan ini terkait dengan Berbagai kebijakan IO Tidak bisa jalan Ya mohon maaf Ayo kita pikirkan Tapi saya yakin Kita bisa Walaupun saya harus Setiap hari berpikir Bagaimana hari ini Makan Besok Makan Besok Dan seterusnya Tapi Saya yakin Masih banyak orang yang Mungkin lebih parah Dibanding saya Tapi inilah Konsensus Atau Hakikat Dari Kita Bernegara Kita harus saling Bantu Kita harus saling Menguatkan Kita harus saling Memberi support Dan seterusnya Kalau kita Abai Kita bahkan Memikirkan soal Politis Aku dukung Aku dukung B Dan seterusnya Ya gak akan Kelar Ketika Ketika Kita bertemu Dengan kawan Yang berseberangan Saat pilihan Kita Pada 2018 Lalu Atau bahkan Terkait dengan Konsep politik Yang nanti Kita akan jalankan Di 2024 Isinya adalah Berantem Dan Mati Mati bukan karena Covid Tapi mati Karena kita Gak bisa makan Kita gak bisa Menghidupi keluarga kita Kita stress Kita hancur Kita kena Covid Dan kita Kollaps Nah Mudah-mudahan Jangan Indonesia pasti bisa Yuk kita support Kita dukung Apapun Inisiatif Dari warga Negara Bangsa Kita yang Baik Untuk saling Bantu Membantu Apapun Itu mekanismenya Intinya adalah Kita harus Optimis Ada bahkan Itu meme Fakir Miskin Anak Telantar Ditanggung oleh Kita bisa Kita bisa Luar biasa Ini adalah Solusi Di tengah Pandemi Ketika ada Platform Digital Yang Menyelenggarakan Penggalangan Dana Untuk Membantu Sesama Kita Ini Luar biasa Karena Apa Ya Bansos Dikorupsi Kemudian Apa Namanya Banyak Hal Korupsi Menghancurkan Kita Korupsi Bukan Bila negara Bila negara Itu Kalau Kita cinta Pada tanah air Kita cinta Pada negeri Ini Kita cinta Pada pemimpin Kita Kita cinta Presiden Kita Kita cinta Apapun Kita harus kasih kritik Kenapa Kritik Tidak Harus Kasih Solusi Karena Apa Kita Enggak Digaji Sama Negara Kita Harus Cari Penghasilan Sendiri Khususnya Di Sektor Non Formal Nah Ketika Kritik Harus Memberikan Solusi Ya Buat Apa Kita Capek Kita Ini Itu Untuk Berusaha Untuk Menghidupi Kita Sendiri Orang Yang Dibiayi Negara Orang Yang Dikasih Fasilitas Negara Orang Yang Ini harus berpikir Bagaimana Menyelamatkan Negara Ini Dari Krisis PPKM Darurat Nanti Sampai 20 Juli Terus Ada Diskusi Ada Pertentangan Ada Diperpanjang Kalau diperpanjang Mati Kita Semua Tanpa Adanya Stimulus Atau Solusi Dari Pemerintah Tentunya Kalau Kita Berharap Dari Warga Bagaimana Warga Membantu Warga Tetangga Membantu Tetangga Keluarga Membantu Keluarga Ini Sudah Dilakukan Kan Rakyat Indonesia Ini Sangat Care Dengan Keluarga Tetangga Lingkup Yang Lebih Besar Tapi Pemerintah Punya Kewajiban Ketika Kita Mengkritik Bukan Berarti Kita Anti Pemerintah Tetapi Kritik Itu Bagian Dari Kecintaan Kita Pada Tanah Air Kita Pada Tanah Kelahiran Kita Indonesia Jadi Jangan Sampai Karena Kita Mengkritik Karena Kita Memberikan Masukan Kita Dianggap Anti Pemerintah Enggak Karena Kalau kita Merintut Atau Merilis Apa yang Disampaikan Oleh Bung Kano Kekuasaan Seorang Presiden Pun Ada Batasnya Karena Kekuasaan Tertinggi Ada Di Rakyat Dan Kekuasaan Paling Tinggi Ada Dari Tuhan Jadi Tetap Jaga Prokes Salam Sehat Tetap Optimis Salam Bila Negara Salam Bila Indonesia Aku Ayo Ayo Tetap Kita Bila Negara Kita Ayo Tetap Kita Sampaikan Hal Terbaik Tentang Indonesia Karena Indonesia Adalah Rumah Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cangkrukan Bareng Di Podcast Bela Negara